Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Yang seperti ini, tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Terima kasih telah menonton! 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 2023 kita bekerja, 2024 kita berjaya. Ustadz Saihu pergi ke Kemayoran, pulangnya muter mampir ke Kemang. Bersama dengan koalisi perubahan, be if nilah kita pasti menang. Kalau dua itu kelihatannya kurang lengkap. Ini koalisi bertiga, pesannya tiga, dua tambah satu sama dengan tiga, satu lagi. Habib Abu Bakar pergi ke Tambun. Dan pulangnya lewat hutan kayu. Untuk PKS yang sedang ulang tahun. Happy Milad to you. Yang saya hormati, yang kita hormati, yang kita muliakan orang tua kita. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Tadi pidato Pak Jekah di PKS, sepertinya Pak Jekah sedang pidato di rumah sendiri Pak Jekah. Tidak pidato sebagai tamu, tapi pidato sebagai orang tua yang berada di rumahnya sendiri. Habib Salim mengantarkan menjadi sebuah rangkaian yang tepat, urutan yang tepat. Insya Allah beliau selalu sehat. Dipanjangkan umurnya. Dan terus menjadi penjuru bagi kita semua. Yang saya hormati, semuliakan yang kita semua sayangi. Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Saya hormati, para Wakil Ketua Majelis Suro, Bapak Dr. Hidayat Nurwahid, Bapak Dr. Mohamad Soebul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Dr. Andes Suharna, Surapranata. Yang saya hormati, Sekretaris Majelis Suro, Ustaz Mohamad Sawki. Yang saya hormati, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Bapak Dr. Suswono. Ketua Dewan Syariah Pusat, K. Haji Musleh Abdul Karim. Yang saya hormati, Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Saihu. Yang saya hormati, Sekjen PKS, Habib Abu Pagar Al-Habsi. Yang saya hormati, Bendahara Umum PKS, Bapak Haji Mahfud Abdul Rahman. Yang saya hormati, Ketua Mahkamah Partai, K. Haji Surahman Hidayat. Ketua Fraksi PKS, Bapak Dr. Jazuli Juwaini dan seluruh anggota DPR RI dari PKS. Yang saya hormati, Ketua Fraksi PKS, Bapak Insinyur Tifatul Sembiring, beserta para anggota MPR PKS dan Ketua Dewan Prasehat. Yang saya hormati, Ketua Dewan Pakar, Profesor Dr. Iwan Prayetno bersama anggota yang saya hormati, yang saya banggakan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Mas Agus Harimurti Yudayono, Pak Sekjen, beserta keluarga besar Partai Demokrat yang hadir di sini. Boleh beri tepuk tangan kepada mereka. Yang saya hormati, Perwakilan Pimpinan Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali yang tadi bersama kita. Yang saya hormati juga, Ketua DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ahmad Basarah. Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PKS dari seluruh Indonesia yang hadir bersama kita. Para Ketua Bidang dan Badan DPP PKS, para Wakil Sekjen, Wakil Bendum dan seluruh staff, kantor kepala staff, Presiden. Para Ketua MPW, Ketua DSW, Ketua DPW, para pengurus struktur anggota dan simpatisan PKS, dan seluruh keluarga besar PKS, para Ketua dan anggota unit pembinaan, para tamu undangan, hadirin sebangsa setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah, ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting. Tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan. Kontributif ketika di luar pemerintahan konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimainkan oleh PKS. Dan peringatan kali ini seperti tadi disampaikan oleh Beb Abu, Pak Sekjen, bahwa seharusnya diselenggarakan April tapi karena jadwal dan lain-lain jadi dilaksanakan di bulan Mei. Dan ini bersamaan, pilihannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Karena itu di dalam kesempatan ini izinkan kita juga menengok pada perjalanan bangsa. Bahwa momen kebangkitan nasional 115 tahun yang lalu adalah momen di mana kita bangkit. Perlawanan yang dulu lokal, yang dulu fisik menjadi perjuangan yang terkoordinir. Dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan politis, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Momen kebangkitan nasional adalah awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. 37 tahun kemudian kita meraih kemerdekaan. Dan ini adalah kesempatan hari ini untuk kita reflektif. Ketika kita bergerak ke depan, di hari kebangkitan nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit. Tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia, ada masa mereka bangkit membesar, ada masa mereka bangkit pelan-pelan turun, bahkan gagal. Di berbagai tempat di seluruh dunia, karena itu momen ini. Di saat ulang tahun PKS, bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok. Bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat, bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara yang hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis, studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya. Apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda, mengapa gagal, mengapa kemunduran, adalah dua unsur utama. Institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini, sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeibangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi, membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini, cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilkan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Terima kasih telah menonton!